selamat menikmati enaknya apa kali ini nenek sama kakek lagi di kandang belakang penampaknya kambingnya pada ngantri minta sarapan jadi ini kemarin chopper yang dibeli sama kakek sama nenek itu sudah dikirim kemudian ini untuk pertama kalinya kakek mau nyoper rumput disini tuh penampaknya choppernya warnanya biru terpahnya warna biru kakek kaosnya warna biru kemudian tongnya warna biru nah ini penampakan kayunya rek ini kayu juar ini pesan dari tulung agung ya karena cari yang tua-tua nanti untuk persiapan untuk kandang kambingnya tuh kakek ini lagi ngambilin lagi ngambilin sisa-sisa rumput yang kemarin dikasihkan sapi jenisnya rampen ya rek rampenya kambing itu sisa makanannya sisa rumputnya dikasihkan ke sapi sapinya masih mau itu nah rumputnya sudah babat kemarin nah ini penampakannya disapu dulu terpalnya biar bersih kemudian kakek nyalakan copernya rek jadi ditarik seperti itu nah seperti ini ini jadi lebih gampang motong-motongnya biasanya kakek kan pakai sapit ya pakai harit ya jadi lama terus kalau panjang-panjang itu suka dijatuh-jatuhin sama kambingnya itu kambingnya juga makannya lama kalau udah dicoper seperti ini kambingnya itu makannya lebih enak kemudian kayaknya lebih kenyang gitu loh rek jadi kalau dikasih yang coperan seperti ini mereka tuh jarang mbak embek gitu ya nah ini penampakannya udah selesai nyopernya mau dikasihkan kambingnya rek jadi pekerjaannya juga lebih cepat ya kalau pakai sapit satu-satu motongnya lama kalau ini udah hemat tenaga hemat waktu terus kambingnya juga suka penampakan potongan rumputnya nah ini rencananya kandang sapi yang kemarin itu yang pengemukan itu sekarang harga sapi lagi turun ya rek terus kemarin sempat ada PMK juga jadi kalau ternak sapi itu dipertimbangkan lagi ya jadi kalau kambing ini satu tahun biasanya satu betina ini anaknya dua satu tahun itu beranaknya dua kali jadi untungnya lebih cepat yang insyaallah makanya rencananya nenek sama kakek yang sebagian kandang sapi disana itu mau dibikin kandang kambing lagi terus rumputnya nanam di sawah nah biar cepat ini dicopat dulu seperti ini sambil belajar belajar ya soalnya belum pernah apa melihara kambing yang lebih banyak ini anaknya kami dua ini empat ya yang dua sudah kejual itu kemarin empat bulan udah kejual tiga juta ya yang masih usia empat bulan nah nah ini coperannya ini dicoba bikin selase ya tuh jadi potongan rumputnya dimasukkan ketong ditutup rapat nah ini untuk persediaan pakan ini jadi gak tiap hari nanti rencananya gak tiap hari rumput atau mencari rumput ya atau ngarit ya tuh jadi dimasukkan disini itu rumputnya baunya jadi seger gitu ya terus awet asalkan pembuatannya itu penutupnya rapat seperti ini tuh penampakannya ini sudah dua hari masih penampakannya masih seger seperti ini rek cuma kalau kambingnya belum pernah ini memang harus belajar hari rek ini belajar karena biasanya rumputnya itu segar baru babat nah ini kan sudah dimasukkan ketong jadi mungkin mereka belum kebiasa jadi harus belajar dulu di kasih apa namanya itu polar dikasih sentrat sedikit ya biar mancing biar mereka suka gitu nah siapa yang mau melihat cara bikin selasanya silahkan komen di kolom komentar ya insyaallah nanti dibikinkan video cara buat rumput selasanya ya oke gitu aja video nenek kali ini jangan lupa ditonton kasih like di share di komen yang positif kemudian silahkan subscribe yang baru gabung maternuun assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi uuuh Terima kasih.